Hai Raffaella, bagaimana dengan kesehatan Sisi? Sisi tidak apa-apa Tuhan, dia hanya merindukan suaminya dan anaknya Iya, aku tahu tentang itu, oh iya sudah tujuh hari berlalu, aku akan mengembalikan kekuatanmu dan melepaskan Vivi Terima kasih Tuhan, maafkan aku sudah mengecewakanmu Tidak terasa sudah tujuh hari berlalu, akhirnya aku akan keluar dari tempat ini Vivi, kemarilah, papa ingin berbicara denganmu Iya papa, apa yang ingin papa bicarakan? Vivi, kamu tidak usah mengkhawatirkan suami dan anakmu lagi, papa akan selalu menjaga mereka Nah, kamu bersenang-senanglah di sini Vivi, karena memang tempatmu di sini Tidak mungkin papa, aku akan melupakan mereka, aku sangat mencintai mereka Sudahlah Tuhan, jangan memaksa Sisi Sisi tidak akan mungkin bisa melupakan suami dan anaknya, karena cinta Sisi kepada mereka begitu besar Ya, mungkin memang benar, semua itu butuh waktu Ya sudah, sekarang kamu mundur Vivi, papa akan membukakan pintumu Terima kasih papa Oh ya papa, ada satu hal yang ingin Vivi bilang ke papa Jangan pernah memaksa Vivi untuk melupakan King dan Angel, karena itu tidak akan mungkin papa Baiklah Vivi, papa mengerti perasaanmu, karena papa juga pernah mencintai mamamu Oh ya Vivi, kamu jangan terlalu banyak berdiam diri Berbicara lah dengan teman-temanmu di sini, karena mereka keluargamu juga Wah, aku merasa kekuatanku seperti kembali lagi Terima kasih Tuhan King, mama ingin bertanya kepadamu sekali lagi Apa kamu sudah benar-benar siap ingin pergi ke tempat itu? Benar mah, tekadku sudah bulat Aku ingin benar-benar ketemu Vivi mah, apapun itu caranya King, dengarkan mama dulu King Resikonya sangat besar Jika kamu tidak mampu untuk menahan kekuatan itu, maka kamu bisa meninggal Iya mah, apapun resikonya itu, King pokoknya sudah siap King, coba kamu pikirkan sekali lagi Jika kamu meninggal, bagaimana dengan Angel King? Kamu tidak pikirkan itu Lihat bayi mungil ini, King Dia sudah ditinggalkan oleh mamanya Jika kamu meninggal juga, itu berarti Angel tidak punya orang tua lagi, King Mama akan sangat sedih sekali Sudah lah, mah Mama jangan berpikir seperti itu Pokoknya King akan kembali bersama dengan Vivi untuk menemani Angel, mah Baiklah King, jika tekadmu sudah bulat, mama akan mengantarmu ke sana Tapi satu hal King, kamu harus menjaga rahasia tentang tempat ini Tenang saja, mah King tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang tempat ini Mama tenang saja Lihatlah wajah anakmu, King Angel, bukannya papa jahat akan meninggalkanmu, Angel Tapi papa akan berusaha untuk mengambil mamamu pulang, Angel Kita akan berkumpul menjadi satu lagi Bersabarlah, Angel Walaupun resiko itu berat Dan papa bisa meninggal Tapi papa ingin mengembalikan mamamu Ketengah-tengah keluarga kita, Angel Jangan salahkan papa jika papa pergi nanti untuk selama-lamanya Sudah lah King Jangan berbicara seperti itu di depan Angel Nanti dia akan sedih Mah, aku telpon Asen dulu ya, mah Aku akan suruh Asen menjaga Angel selama kita pergi nanti Happy birthday sayang aku, Giselle Maaf ya kemarin gak bisa bawain kue ulang tahun Soalnya kamu lagi sakit sih Iya sayang, makasih banget ya Untuk perhatian kamu, kasih sayang kamu yang dari kecil sampai saat ini Iya Giselle, aku akan terus membahagiakan kamu Kamu dilahirkan dan diciptakan hanya untukku Giselle Aduh Asen, paling pinter kalau ngegombal Eh Sen, telepon kamu bunyi tuh Eh, si King telpon Halo King Sen, kamu lagi dimana Sen? Aku mau minta tolong, bisa gak? Ini, aku lagi ngerayain ulang tahunnya si Giselle Kamu mau minta tolong apa King? Bisa kok Gini Sen, aku sama mamanya Vivi mau pergi satu malam Ada urusan yang gak bisa aku ceritain Kamu bisa gak kesini tolong jagain Angel? Oh, gitu Ya sudah, kamu tunggu aja ya Bentar lagi aku sama Giselle langsung kesana Iya Sen, terima kasih banyak ya Aku tunggu kamu disini Jangan lama-lama kalau bisa ya Sen Eh, Giselle Si King minta tolong kita jaga si Angel malam ini Kamu bisa kan temenin aku Aku gak bisa lu jaga anak Aku kan cowok Asik, jagain Angel Aduh, seneng banget deh malam ini bisa tidur bareng Angel King, apa yang sedang kamu pikirkan King? Mama merasakan kesedihan yang amat dalam di dalam dirimu Aku memikirkan mamaku juga Dia gak tau sampai sekarang apa yang akan aku lakukan Kalau aku meninggal pasti mamaku juga akan sedih Ya sudah King Apa kamu mau menemui mamamu dulu sebelum kita pergi? Tidak bisa lah, Ma Nanti aku malah makin sedih kalau melihat wajah mamaku Ya sudah lah, Ma Biar aku saja yang merasakan ini King King, jika kamu belum siap untuk pergi ke sana Kamu masih punya waktu untuk membatalkannya, King Tidak, Ma King tidak akan mundur Pokoknya King sudah siap King ingin menemui Vivi Nah, itu dia si King King Aku sudah sampai nih King Wah, mana nih si Angel Angel Angelnya masih tidur, ada di kamar Sebentar lagi dia juga udah bangun kok Giselle King Emang kamu perginya mau berapa lama? Aku sama Giselle sih gak bawa baju ganti loh Aku sama Mama Vivi Semua ada di kamar Semua ada di sana, ambil aja ya Ya sudah Son Giselle Aku pergi dulu ya sama Mamanya Vivi Kalian baik-baik ya di rumah ini ya King Tante Hati-hati ya di jalan Iya Hati-hati di jalan ya Tante King Mah, jalanannya seram sekali Mah Gelap sekali Iya King Ini jalan rahasia Tidak pernah ada orang yang melewati tempat ini King Kecuali aku Oh iya Mah, kenapa tempat ini tidak pernah dilalui orang Mah Karena sebenarnya tempat ini tidak terlihat King Ini tempat yang suci Ada, 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 itu suara apa Ma, suara apaan? Jangan takut King, karena alam ini berbeda dengan alam kita Pasti ada suara yang aneh-aneh seperti itu Clara Apa yang kamu lakukan di sini Clara? Kenapa kamu membawa King ke sini? Rafaela Kenapa kamu bisa tahu aku ke sini bersama King? Aku tahu Clara Karena aku merasakan hawa manusia di tempat ini Ma 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 Mama ngomong sama siapa sih Ma? Mama Kamu tidak bisa membawa King ke sini Clara Aku tahu maksud dan tujuanmu membawa King ke sini Tapi jika badan dia tidak kuat, dia akan meninggal Clara Aku mohon Rafaela Aku mohon Rafaela Bantulah pertemukan King dengan Vivi Karena cinta mereka begitu besar Rafaela Ma, bangun Ma Jangan buat King takut deh Itu siapa Rafaela Ma? King juga tidak kenal Bangunlah Ma Jika kamu bersikeras untuk melanjutkan ini Aku tidak dapat bertanggung jawab Clara Aku ingin tetap melanjutkannya Rafaela Bisakah kamu membantu untuk membuka mata hatinya King? Ma, mata hati? Maksudnya apa sih Ma buka mata hati? Ih, King makin bingung Baiklah Clara Aku akan membantu King untuk membuka mata hatinya Silahkan suruh King memejamkan matanya King Pejamkanlah matamu sebentar King Oh, eee Iya, iya Ma Sekarang bukalah matamu King Kak, kamu Kamu siapa? Sepertinya aku pernah melihat kamu Benar King Kamu pernah melihatku di rumah sakit saat kamu sedang kecelakaan Bek, benar sekali Aku pernah melihatmu Tapi tidak begitu jelas pada saat itu Terima kasih Rafaela Sekarang aku dan King akan melanjutkan perjalanan Baik Clara Ingatlah pesanku Aku tidak bertanggung jawab untuk masalah ini Selamat tinggal Clara dan King King Kita sudah tiba di sungai hati Kamu berjalanlah ke depan sendiri Mama akan menunggumu disini To your love again acara Come back Be with me I just want to behold you Time to say goodbye To your love again Missing you I'm missing you Come to me again Come on baby Let it go Indah sekali tempat ini Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kedamaian seperti ini Disinilah jawaban dari pilihanku Antara aku bertemu dengan Vivi atau aku akan mati